Konflik di Partai Golkar memasuki babak baru. Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli menolak mengesahkan kepengurusan dua kubu yang tengah berseteru. Akankah Aburizal Bakri dan Agung Laksono islah atau justru maju ke pengadilan? Lalu kemana Golkar baru nanti merapat? Kami menyesalkan sebetulnya dua kelompok kalau kita mengatakan Munas Bali dan Munas Ancol. Ini adalah dua bersaudara yang berbeda melihat anggaran dasar, anggaran rumah tanggal pada kesempatan dalam konteks ini. Kami dengan berat hati sebenarnya tidak dapat memberikan keputusan baik kemana dan kemana karena kami meminta internal Partai Hukum sendirilah yang menyelesaikan masalahnya. Partai Golkar diambang sengketa kepengurusan berkepanjangan. Pemerintah mengakui musyawarah nasional yang digelar kedua kubu namun menolak mengesahkan kepengurusan yang dihasilkannya. Ini artinya pemerintah masih mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pada 2009. Ketua Umum versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri menyebut siap selesaikan konflik Golkar lewat Mahkamah Partai yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM 2009 lalu seperti yang direkomendasikan pemerintah. Bila masalah berlarut, kubu Ical memilih melanjutkan ke pengadilan ketimbang lewat Munas Gabungan atau Munas Rekonsiliasi. Kami tentu melaporkan satu hal-hal yang ada perkembangan politik terkini. Melakukan mereka juga perkembangan tentang keadaan Partai Golkar dan apa-apa yang berkembang. Dan kami meminta kepada mereka-mereka satu saran dan pendapat. Pada umumnya, semuanya menyampaikan supaya dilakukan dengan baik, dengan damai, tanpa kekerasan apalagi fisik, tapi tetap memperhatikan anggaran dasar dan anggaran tangga, serta undang-undang partai politik yang berlaku, serta seluruh keputusan-keputusan partai lainnya. Sementara, Ketua Umum Versi Munas Jakarta, Agung Laksono, berharap ada negosiasi seimbang dengan kubu Abu Rizal. Ia sudah menyiapkan juru runding sendiri, Lawrence Siburian, yang dalam kepengurusan Munas Jakarta menjadi Ketua Mahkamah. Agung juga membuka islah lewat Munas Rekonsiliasi. Dan bila alot, Agung bersiap ke pengadilan negeri. Kami tentu akan membahas satu demi satu, tapi belum bisa menentukan sekarang. Yang jelas bahwa kami jangan dipaksa untuk mengakui sesuatu produk yang bukan demokrasi. Jangan dipaksa kami untuk mengakui keputusan yang diambil secara sepihak. Tidak menjalankan prinsip-prinsip berdemokrasi yang baik. Menunggu islah saja, mengharapkan islah. Tentu diharapkan seperti itu yang terbaik, supaya dua pengurusan itu menjadi satu. Tapi Pak, ada penolakan dari panur pintu itu? Hah? Apa? Dari panur pintu itu, yang akan penolakan? Ya, boleh-boleh saja. Kalau menolak berarti tidak akan timbul dua pengurus terus-terus. Bapak, kalau penolakan dan pintu ini, apa yang jalan berdiri? Ya, sementara ini Departemen Kementerian Kehukum dan HAM itu tidak mengambil keputusan, tapi menjarakan mereka itu bersatu. Lalu yang juga penting, kemana arah Golkar hasil islah nanti bermuara? Munas Bali yang menhabiskan Ical kembali menjadi Ketua Umum, merekomendasikan Golkar menolak perpupilkada, seperti kesepakatan dengan Koalisi Merah Putih dan Demokrat. Ical berjanji akan memperjuangkan pilkada lewat TPRD. Namun, hanya berselang sepekan setelah Munas Bali, Ical berubah pikiran. Lewat Twitter, ia mendukung pilkada langsung dengan alasan masyarakat menginginkannya. Ya, rekomendasi itu benar, Ketapa Ical harus diperjuangkan. Itu benar, karena itu rekomendasi. Itu rekomendasi dari peserta Munas. Nah, harus diperjuangkan. Nah, perjuangan itu jangan lupa. Setiap perjuangan kita harus menyusun taktik dan strategi. Melihat lapangan permainan. Dan jangan lupa, sekarang tidak dapat diperjuangkan, bisa saja suatu ketika kita perjuangkan kembali. Rekomendasi Munas itu berlaku lima tahun. Sebaliknya, Kubu Agung sejak awal mendukung pilkada langsung dan menginginkan Golkar keluar dari koalisi. Bagaimana Golkar baru setelah konflik juga mempengaruhi peta koalisi di DPR? Selama ini, koalisi merah putih merajai parlemen. Sementara hanya berselang dua hari setelah Munas Jakarta, Agung merombak kepengurusan fraksi Golkar di DPR dan MPR. Teman-teman juga menyadari bahwa manuver itu hanya sekedar untuk menyampaikan kepada publik bahwa mereka juga punya yang dibaksud dengan fraksi. Tidak mudah untuk mengajukan sebagai sebuah fraksi. Fraksi itu harus diputuskan dalam sedang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya paripurna Dewan Perwakilan Rakyat itu diikuti oleh 560 anggota yang korum. Kalau bisa, kalau DPP-nya berganti, kan yang menentu, praksi gini, praksi itu adalah kepanjangan tangan partai. Jadi dalam pasal 27 anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, yang menetapkan praksi itu adalah Dewan Pimpinan Pusat di tingkatan masing-masing. Terima kasih telah menonton!